Intro Halo Balik lagi di channel gue Di vlog gue kali ini Gue akan share bagaimana Pengalaman gue Ketika gue mengikuti kontes logo Seperti kontes logo Seperti 99design Zillion dan lain-lain Sebelumnya gue udah Share bagaimana pendapatan Atau pengalaman gue Ngejual desain di micro stock Seperti shutter stock Ataupun free pick Nah kali ini gue akan share pengalaman gue Ataupun berapa pendapatan Yang bisa lo Hasilkan ketika lo ikut Kontes logo di beberapa website ini Oke langsung aja Oke kita langsung aja ke Websitenya Nah disini udah ada 99design Sebenernya gue gak aktif Di 99design Tapi gue akan compare Sebenernya gue aktif di Zillion desain Tapi gue akan compare Dua website ini Terutama untuk price yang Paling besar pendapatannya Apakah ada di Zillion desain ini Ataupun di 99design Khususnya untuk Kontes logo ya Oke kita langsung aja Logo identity Oke Kategori All industries And then Gue akan buat disini The highest price First Nah oke Disini ada Kontes yang Namanya 2S Or two step Oke disini Mereka Masang Price 1324 Dollar Itu sekitar Sekitar segitulah Nah Di ini Yang mereka butuhkan adalah Logo dan website Jadi pada dasarnya Bisa dibilang Kita bilang bagi dua lah Antara logo Sekitar 650 Dan website 950 Di bawahnya ada 700 Dollar Untuk Satu logo Oke kita pasang Bawa Kita berasumsi bahwa Di 99design ini Harga yang paling besar Untuk satu logo Adalah 700 Dollar Oke Seperti yang gue bilang Gue gak terlalu aktif Gue gak Bukannya gak terlalu aktif Gue memang gak aktif Di 99design Dari dulu Jadi gue gak bisa Ngeshare banyak Gue hanya meng-compare Antara 99design Dengan Azelian Design Nah Azelian Design Design ini Gue memang sangat aktif Dari sekitar Tahun 2013 Cuman belakangnya ini Memang agak menurun Intensitasnya Dan gue akan nge-share Pengalaman gue Disini Oke Tadi sebelumnya 99design Punya Kontes Dengan 700 Dollar Untuk satu logo Kita berasumsi Bahwa Di 99design Pendapatan yang paling besar Adalah 700 Dollar Oke Kita lihat di Zillion Design Apakah Ada yang lebih Besar dari 700 Nah Kalau disini Memang tampilannya Agak Susah ya Karena kita Tidak bisa filter Price yang paling besar Jadi kita harus Lihat Pelan-pelan Agak Paya Terus ya Gini Kayak Gak apa-apa Kita akan lihat Disini Paling besar Yang paling gue lihat Yang gue lihat Paling besar Adalah 400 Dollar 400 Dollar 350 Dollar Dan 300 Dollar Oke 300 Dollar 400 Dollar Oke Yang lainnya sudah pada habis Kayaknya sudah pada selesai Jadi kita berasumsi Bahwa disini Oh ada 500 Dollar Oke Kita berasumsi Bahwa Di Zillion Design Price yang Paling besar Untuk satu logo Adalah 500 Dollar Oke Jadi pada dasarnya 99design Saat ini Memiliki Price yang paling besar Untuk satu Logo Satu Contest Logo Satu logo Yang dikonteskan Sorry Satu logo Yang dikonteskan Tapi Sepengalaman gue Di Zillion Design Zillion Design Menurut gue Sudah mulai menurun Terutama untuk Price Dan Kontes yang Quantity Kontesnya Kenapa Gue bisa ngomong gitu Gue akan Share Pengalaman gue Oke Ini adalah Profil gue Di Zillion Design Ini All adalah Semua Kontes yang Sudah gue ikutin Close Adalah Semua Konten Bukan konten Kontes Yang gue Ikutin Yang sudah Selesai Yang Dieliminasi Ataupun Yang menang Gue akan Share Pendapatan gue Yang paling besar Di Zillion Design Itu ada Di Oke Ini adalah Pendapatan gue Yang paling besar Di Zillion Design Gue buat Logo ini Dengan Kontes Yang dihargai 800 Dollar Kalau kita berasumsi Dengan Dollar yang 14.000 Lah Ataupun Dollar yang saat ini Akan 800 Dollar Akan Di Convert ke Rupiah Akan Jumlahnya Akan Sekian Itu pengalaman Gue Memenangi Kontes Di Zillion Design Dengan Price yang Price yang Paling besar 800 Dollar Gue akan Share Bagaimana Beberapa Kontes 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 Yang sudah Selesai Dan yang Gue menangkan Ini ada Beberapa Ini Gue akan Share Beberapa Sih Nah ini Waktu itu Adalah Setau gue Ini adalah Yang tadi Fall From Festival 800 Dollar Jadi Yang Gue terima Sekitar 720 Dollar Langsung Ke Paypal Gue Setelah itu 2016 Ada 500 Dollar Ada 360 Dollar 450 Dollar Dan 270 Dollar Nah Itu Adalah Pengalaman Gue di Zillion Design Oke Kalau misalkan Kalian punya Pengalaman Di 99 Design Please Kalian bisa Share ke Gue Dan Akan Coba Pin Di Comment Dan Kalian bisa Share Pengalaman Kalian Di 99 Design Di Comment Dan Kalau misalkan Kalian punya Pengalaman Juga di Zillion Design Please Kalian bisa Comment Juga Dan Kita Juga Bisa Berbagi Pengalaman Di Zillion Design Nah Terakhir Gue Adalah Kontes Gue Yang Gue Menangin Di Tahun 2016 Sekitar Februari 2016 Sekitar 500 Dollar Nah Kenapa Gue Berhenti Sampai 2016 Karena Memang Selama Hampir 3 Tahun Ini Gue Nggak Begitu Aktif Lagi Di Zillion Design Karena Beberapa Hal Jadi Ini Pengalaman Gue Dan Kalau Kalian Memang Apa Namanya Ingin Mencoba Ikut Kontes Saran Gue Adalah Ketika Kalian Memilih Mencari Kontes Yang Open Yang Sedang Terbuka Contoh Yang Sedang Terbuka Misalkan Seperti Ini Yellowstone Builder Disini Mereka Sudah Memberikan Brief Tentu Saja Briefnya Ada Yang Brief yang Sangat Simple Sederhana Bahkan Terkadang Contest Holdernya Pun Tidak Tidak Ada Gambaran Logo Seperti Apa Yang Dia Mau Itu Tentangan Dari Seorang Desainer Logo Ataupun Contest Tapi Yang Paling Menjadi Trick Gue Adalah Di Brief ini Ada Kategori Ataupun Industry Type Construction Industry Type Adalah Construction Dan Setiap Website Seperti Ini Dia Menampilkan Portfolio Portfolio Mereka Yang Sudah Selesai Di Kontes Kontes Yang Sudah Lewat Kita Bisa Lihat Di Portfolio Logo Design Lalu Kita Bisa Pilih Disini Ada Construction Kita Pilih Construction Construction Oke Kita Trick Gue Adalah Semua Logo Yang Sudah Menjadi Juara Ini Sudah Menang Bisa Kalian Menjadikan Pedoman Ataupun Referensi Karena Setiap Website Yang Menyediakan Kontes Logo Mereka Mempunyai Trend Ataupun Bentuk Logo Logo Yang Menurut Gue Berbeda Beda Kalau Dina Design Sendiri Menurut Gue Semua Kontennya Semua Kontennya Semua Logo Yang Dihasilkan Memang Punya Cita Rasa Ataupun High Class Yang Gue Bilang Menurut Gue High Class Banget Kalau Di Zillian Design Ini Menurut Gue Middle Karena Lo Bisa Melihat Logo Logo Yang Menurut Gue Simple Tapi Nggak Kalah Nggak Kalah Baiknya Dengan Logo Logo Yang Ada Nanti Dan Design Jadi Penting Untuk Kalian Bisa Cari Referensi Lalu Membuat Logo Lalu Menyerah Brief Yang Dari Contest Holder Oke Segitu Aja Pengalaman Yang Bisa Gue Bagi Kalau Misalkan Kalian Ingin Mencoba Ataupun Sudah Ingin Mencoba Mengikuti Contest Logo Perbanyak Referensi Dan Jangan Terlalu Banyak Mikir Langsung Cobain Langsung Bertanding Langsung Contest Bukan Bertanding Langsung Contest Langsung Upload Buat Kalian Yang Udah Ikut Contest Semangat Terus Semangat Terus Jangan Sampai Bosan Karena Bosan Adalah Salah Satu Musy Terbesar Dari Gue Situ Oke See you Di next Video Kalau Kalian Suka Conten Gue Ini Like Comment Buat Kalian Yang Mau Nanya Nanya Silahkan Comment Di bawah Buat Kalian Yang Punya Pengalaman Di Zilean Desain Share Di Comment Mungkin Kita Bisa Ngobrol Di Comment Ataupun Gue Akan Pin Comment Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Oke See you In the next Video